1 2 3 Halo teman semua Jumpa lagi dengan saya Di Riyadi Family Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih Dadah Kemampuan setiap anak Untuk dapat berbicara memang berbeda-beda Sehingga seluruh untuk memprediksi Kapan dia akan bicara Namun menurut dokter spesialis Anak ada beberapa tanda Yang dapat membantu mengukur Perkembangan kemampuan berbicara Anak seperti Yang pertama pada usia hingga 1 tahun Anak dapat mengucapkan kata yang menunjukkan kedua orang tuanya Seperti kata mama dan papa Yang kedua pada usia 1 hingga 2 tahun Anak dapat menunjukkan ke arah orang tuanya Dan merespon ketika namanya dipanggil Yang ketiga pada usia 2 tahun Anak dapat menunjukkan dan mengucapkan 2 hingga 3 kata interaksi dengan bicara dalam bentuk komunikasi sederhana Bila anak anda belum dapat melakukan hal tersebut yang telah saya sebutkan Ada hal yang bisa menyebabkan Anak terlambat bicara Anak terlambat bicara yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya Untuk mengatasi anak yang terlambat bicara Orang tua dapat melakukan terapi Agar anak cepat bicara Yaitu dengan terapi Memijat di bagian wajah Anak secara rutin setiap hari Tetapi Gerakan pijatan ini Tidak boleh dilakukan dengan gerakan sembarangan Untuk melakukan hal tersebut Orang tua dapat menggunakan baby oil Supaya licin suatu memijat Kondisikan anak berbaring Kalau anak banyak gerak Berikan ia mainan yang disukainya Posisikan pemijatan di belakang anak Dan ciptakan suasana yang nyaman Agar ia tak sadar kalau lagi dipijat Dan gunakan kedua tangan untuk memijatnya Untuk melakukan terapi pemijatan pada bagian telinga Ada dapat melakukan hal berikut ini Yang pertama Pijat pipi anak memutar ke arah atas 5 sampai dengan 7 kali Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Yang kedua Tarik bagian bawah hidung Ke arah bawah tulang pipi Sampai bawah telinga 3 sampai dengan 5 kali Satu Dua Tiga Empat Lima Yang ketiga Tarik bagian atas bibir Ke arah samping bawah Tarik bagian bawah bibir bawah Ke arah pipi 3 sampai dengan 5 kali Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Empat Yang keempat Pijat atau tekan titik warna putih Merah, biru, kuning, dan hitam Selama 3 kali putaran bersamaan kanan dan kiri Dengan warna yang sama Satu Dua Tiga Tiga Empat Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima, pijat memutar dengan jari telunjuk mulai dari kanan titik warna putih, merah, biru, dan seterusnya sampai ketemu titik putih lagi. Lakukan tiga kali putaran. Satu, dua, tiga, yang keenam, pijat memutar bagian pangka rahang atas atau bawah telinga dan bagian lipis tiga kali, bagian yang bergerak saat membuka mulut. Satu, dua, tiga Yang ketujuh, pijat atau tekan bagian titik dari mulai bawah tinga sampai ke bawah dagu bersamaan kanan dan kiri tiga kali Satu, dua, tiga Ini merupakan cara sederhana yang bisa dilakukan oleh setiap orang tua kepada anaknya Yang perlu diperhatikan kepada orang tua adalah jangan melakukan terapi ini dengan cara memaksa anak agar anak tersebut tidak trauma Terapi sederhana yang mudah dilakukan di rumah ini sudah terbukti membuat sebagian anak cepat berbicara Selain melakukan terapi ini kepada anak anda, orang tua juga wajib untuk menstimulasi anaknya Untuk mengajaknya berkomunikasi, bernyanyi, dan membaca cerita Karena dengan membantu stimulasi tersebut tentunya akan lebih cepat lagi untuk anak tawet berbicara Yang perlu anda ingat setiap bayi mempunyai daya perkembangan yang berbeda-beda Ada yang lambat, ada pula yang cepat Apalagi bayi yang lahir prematur umumnya berkembang lebih lambat dari bayi seusianya Untuk itu selalu perhatikan terus perkembangan bayi anda Sehingga anda dapat mengetahui kondisi terbaik untuk bayi anda Anda juga bisa terus mengikuti channel saya ini untuk mengetahui perkembangan bayi setiap bulannya Untuk bisa anda cocokkan dengan perkembangan bayi anda Semoga informasi ini bermanfaat untuk anda semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya